Seorang wanita di labongan Jawa Timur viral karena menutupi plat nomor motornya menggunakan celana dalam. Aksinya itu dilakukan agar terhindar dari kamera E-TLE atau biasa dikenal dengan tilang elektronik. Namun siapa sangka aksi talazim tersebut membuatnya dinobatkan menjadi duta E-TLE oleh polisi. Diketahui sosok pengendara motor wanita yang viral itu berinisial AK. Bersama tiga rekannya, AK membuat konten lucu bagaimana cara menghindari tilang E-TLE di jalan raya. Dalam video, AK tampak mengenakan duster hitam sambil menaiki sepeda motor. Namun yang membuat gagal fokus adalah plat nomor di bagian belakang ditutup menggunakan celana dalam. Video itu kemudian viral di media sosial hingga mendapatkan sorotan oleh pihak kepolisian. Dikutip dari suriamalang.com, peristiwa itu terjadi di Pasar Miru, kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan pada Rabu 29 Juni. Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana mengatakan pihaknya sudah mendatangi AK untuk diberikan edukasi. Dari pengakuan AK, video tersebut dibuat memang hanya untuk konten dan konsumsi pribadi. Miko mengatakan bahwa mereka sudah diberi wawasan tentang E-TLE dan tertib berlalu lintas. Selesai didatangi polisi, AK menyampaikan permohonan maaf atas aksinya yang viral tersebut. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi aksi serupa. Miko menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pembuatan video itu terbebas dari hukuman. Namun mereka diberikan tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi soal E-TLE di masyarakat. Untuk itu, aparat Polres Lamongan menobatkan AKB menjadi Duta E-TLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Miko berharap agar kejadian semacam ini bisa dijadikan pembelajaran bagi semua orang. Saya meminta maaf kepada Pak Polisi atas unggahan TikTok kemarin pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Dan saya sudah diberikan sosialitasi tentang tertib lalu lintas. Dan ke depan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan ke depan akan menggunakan media sosial dengan bijak. Dan terima kasih saya dikasih help sama Pak Polisi. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!